Berdasarkan pantauan Timpal TV di salah satu tokoh emas di kota Palembang, untuk satu bulan yang lalu, harga emas melonjak drastis hingga mencapai Rp5.500.000 persukunya. Akan tetapi dalam satu minggu belakang, harga emas mengalami penurunan, hingga Rp500.000 menjadi Rp5.000.000 persukunya. Ketidakstabilan harga emas hingga akhir bulan Desember 2020 saat ini dipicu akibat harga emas dunia melonjak naik. Perekonomian dunia diperkirakan akan lebih cepat pulih dari perkiraan peluang penemuan vaksin COVID-19. Sentimen lainnya datang dari sengketa hasil Pilpres Amerika Serikat. Menurut Ivan, salah seorang pemilik tokoh emas di pasar Cindi, kota Palembang, naik turunnya harga emas sangat berdampak pada daya beli masyarakat. Namun sampai saat ini masih stabil karena banyak warga membeli untuk emas kawin. Tahun ini bulan Desember, akhir tahun. Akhir tahun itu mungkin ada agenda politik Amerika, vio press. Terus juga memang kadang-kadang tren bisnis ini di akhir tahun itu memang agak slow. Jadi pengaruhnya mungkin karena sudah akhir tahun juga. Terus juga memang lumayan banyak di banding 50-50 lah, 50-50 jual sama yang beli. Yang beli kebanyakan untuk emas kawin karena kan bulan 2, bulan 3 itu udah mulai banyak nikah kan misalnya. Jadi udah rame-rame itu beli untuk emas kawin. Rata-rata yang beli emas kawin.